Intro Warga negara Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia telah melakukan pemungutan suara untuk pemilu 2024 pada Minggu 11 Februari kemarin. Namun, proses pemungutan suara sempat terkendala karena jumlah pemilih yang mempeludak. Pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di gedung World Trade Center. Dalam video yang beredar, terlihat antrean panjang mengular di tempat pemungutan suara. Bahkan, para WNI sampai harus berdesak-desakan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, banyak WNI yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT. Mereka yang belum masuk dalam DPT kemudian melakukan proses pendaftaran di lokasi, menggunakan paspor atau KTP untuk menjadi pemilih. Wahyu mengatakan, di World Trade Center Kuala Lumpur, terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri. Sementara jumlah pemilih yang memenuhi syarat di lokasi tersebut ada 222.945 orang. Meski sempat terkendala, proses pemungutan suara di World Trade Center berlangsung tertib. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!